Intro Sosialisasi pengelolaan aset desa bagi para kasih kecamatan dan sekretaris desa yang ada di Kabupaten Bandung Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Kabupaten Bandung yang dibuka langsung oleh Sekda Kabupaten Bandung, Sopia Nata Prawira Kegiatan yang diikuti sebanyak 301 orang sekabupaten Bandung Menurut Agus, Kepala Bidang Pemerintah Desa mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan yang harus disosialisasikan agar semua aparat pemerintah desa mengerti sesuai Pemendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016 Tentang pengelolaan aset desa maka pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi ke tingkat kecamatan dan desa Dengan harapan para perangkat desa dituntut bisa paham tentang pengelolaan keuangan dan aset desa Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawabannya Harapan ke depan pengamanan aset desa ini betul-betul lebih tertib, lebih terdata dengan baik dan benar Sesuai aturan yang berlaku di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Ini kita akan mencoba untuk memperbaiki kembali lah pengelolaan aset di desa Karena itu ada ketentuan-ketentuan yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan Ini harus sumbernya ini dari profesi, dari kabupaten juga Kemudian juga karena desa ini ke depan harus lebih baik lah dalam pengelolaan aset Termasuk juga keuangannya aset Karena ini ke depan ini kan menjadi lampiran pemeriksaan yang akan di Bandung Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Jadi desa ini lampirannya Oleh karena ini tidak akan ada yang lalai lah Yang lalai tidak melolak keuangan dan asetnya Karena mereka akan diperiksa oleh BKM Ini sudah kemarin, tahun kemarin, ke depan akan lebih ketat lagi Jadi kita mempersiapkan semua aparat desa ini kompetensinya memadai Dari Soreang Kabupaten Bandung, Hendi Supriyadi mengabarkan